Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ada namanya keunikan Jadi sebenarnya setiap anak itu tidak bisa diberikan soal yang sama Nah bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon pada pendekatan di remontrol Bila kita ingin membuat kemanjuan perlahan sedikit-sedikit Ubahlah sikap atau perilaku anda Namun bila kita ingin mengembangi cara utama kita Ubahlah bagaimana cara melihat dunia dan berpikir tentang manusia Jadi kita harus bukan berevolusi tapi kita harus berevolusi Bapak Ibu, paradigma lama Paradigma lama, realitas kebutuhan kita sama Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda Semua orang melihat hal yang sama Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda Termasuk anak-anak Karena anak-anak itu adalah individu yang manusia Lalu kita mencoba orang akan berpandangan salah dengan kita Yang terbaru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia Jadi tidak boleh bakar Mungkin karena itu tadi Pokoknya semua orang punya panggilan yang berbeda Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan Sedangkan semua perilaku memiliki tujuan Nah ini nanti kita akan menjalankan ini di materi akhir di segitiga institusi Jadi semua anak yang melakukan pelanggaran Apa nakal, apa mati beko Jadi perlu menarik ke belakang agar tahu mengapa dia melakukan itu Lalu orang lain bisa mengontrol saya Dan yang terbaru adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda Ya, jadi Tapi ini dalam hal-hal tertentu ya Kalau jam masuk, jam 7, jam kegiatan ya harus panuh dengan jam lainnya Saya bisa mengontrol orang lain Yang terbaru saya tidak bisa mengontrol orang lain Dan pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal Nek, dipeksok alus orang gelang di layu lain Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan miliar-miliar baru Jadi diminta pendapat dan diminta kesepakatan seperti bermusiawanan Konsensus dan kolaborasi Win-win solution Yang terakhir itu berpikir menang atau kalah Yang terakhir berpikir menang-limin solution Gitu ya Bapak-Ibu Makna disiplin Dalam budaya kita Makna-makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain Untuk mendapatkan keaturan Kita ceduduh menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamana Sedisiplin Mbak Yani berarti kita lainnya Mbak Yani Yang dilaporkan apa namanya Inventarit itu merasa disiplin yang tersanggupan harus itu ketidaknyamanan Ya Oke Nah menurut Bapak pendidikan kita Gimana ada tempat dekaan disitu ada harus ada disiplin yang kuat Sungguh pun disiplin itu bersifatnya self-disiplin Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya Oleh sebab itu jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin Wajiblah penguasa lain yang disiplinkan diri kita Dan peraturan berpikiran haruslah ada bedaan suasana yang lebih Jadi kita harus membentuk motivasi intensif untuk melaksanakan semua kegiatan pelayanan kita Baik secara administrasi maupun secara tugas mengajar Nek kita disiplin menurut diri kita sendiri Kemauan kita Itu pasti nyaman Nek ditegur atasan Atau murid ditegur guru Misalnya mengerjakan PR lah Ini untuk kepentingan murid ya Mengerjakan PR Kalau itu sudah kesadaran dia Pasti dikerjakan Tidak usah disuruh Tapi kalau dia belum mempunyai disiplin diri yang kuat Mesti datang disermin, mesti datang ditegur Dan itu membuat tidak nyaman Itulah gunanya disiplin positif, budaya positif ini Untuk membangunkan motivasi dalam diri Anak Termasuk bapak ibu guru Nah ini kita yang tadi saya dicarakan Bahwa disiplin itu Disiplin yang kuat itu harus kita bangunkan dari dalam Memang ini perlu waktu Perlu pembiasaan Perlu ketenadanan Bapak ibu semua Untuk anak-anak termasuk orang tua di rumah Karena ini habit Kalau habit itu Jangkanya panjang dan terus-menerus Terus konsisten Gitu ya Seperti pendidik Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri Sehingga mereka bisa berperilaku Mengacu pada nilai-nilai bajikan Jadi bukan karena disuruh Tapi karena dirinya sendiri Nah inilah Sebenarnya nilai-nilai bajikan ini sudah kita punya Bapak ibu dalam Kemarsu diri Itu sangat bagus sebenarnya Dalam program selatan long dulu sebelumnya Itu ada visi guru penggerak itu Bahwa Sekolah itu harus punya visi dan harus diberakan untuk menuju visi tersebut Nah waktu itu saya nanti yang membantu SKR termasuk dunia itu Itu saya memilih bahwa saya ingin memberakan kembali pelajar teman-teman su dirinya Karena disitu tuh sebenarnya sudah ada profil pelajar Pancasina disitu Cuma Ya termasuk saya Cuma belum ditemaskan Termasuk pada satu nansis bus itu adalah Salah satu program kegiatan yang saya cantumkan di guru penggerak ini Dalam mencapai nilai-nilai spiritualitas sampai nansis bus Setelah itu domanya sudah berjalan Terima kasih Bapak Ibu sudah berjalan Terus Dan itu sudah saya laporkan ke Pendidikan guru penggerak ini Di tugasnya Terus Nanti tinggal kita mendokumentasikan bagaimana Kemarsu dirinya itu kita memas menarik Menarik Ya Menarik Dan nanti Goalnya Itu seperti yang saya Temu-temu di Adiliata waktu itu Bahwa Setiap lulusan SD Barjur ini akan memiliki kecakapan lingkungan yang Bertahang dari Masatu sampai Masatu Nah Ini Salah satu nilai kebajikan Kalau kita ini Ini profil pelajar Pancasila ya Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila Kalau ini dari The Seven Essential Virtus Ini contoh-contoh nilai kebajikan dari organisasi lain Nah Bandingan nilai-nilai kebajikan Yang tadi kita lihat dengan punya sekolah kita Ini nilai-nilai kebajikan kita Yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pendiri yayasan Yang sudah disepakati oleh yayasan Masatu di Indonesia Indonesia Ini nanti perlu kita pacar di sekolah Di setiap ruangan Karena ini nilai-nilai kebajikan kita Ya ada kesederhanaan Niapurni Setia Luang Cinta persaudara Eh Cinta penerjaan Persaudara Berterima kasih Belakon bergurban Cinta alat dan sejutan Dan ciptaan Bagaimana Bapak Ibu Kalau nilai kebajikan ini sudah Komplet ya Atau kita mau menambahkan Nanti kita bahas Kita masukin Materi yang kedua Jadi Yang dari pertama tadi Bagaimana kita membangunkan budaya positif Dengan Menambah nilai-nilai kebajikan Yang ada dalam Disipul kita Kita sudah punya Yang tadi nilai-nilai Maksudnya ini Harus kita balik Kita laksanakan Nah Untuk Kadang dalam Disipulkan anak Ini ada beberapa hal yang Sudah kita lakukan Dan harus kita lakukan Yaitu adanya Teori motivasi Hukuman Penghargaan Dan restitusi Nah Tiga motivasi Perilaku manusia Termasuk kita Kita Dan anak-anak Semua Yang pertama Perilaku manusia itu ada Tiga tujuan Yang satu Untuk memindari ketidakamanan Atau hubungan Ini adalah tingkat terendah Dari motivasi Perilaku manusia Ini contoh yang Gampang tuh Gini Dulu Ini jalan elem Untuk memindari elem Ini Kalau Biar radiku Pokoknya Yang elem Kok ini terdak Orang eleman Tapi lama-lama Lama-lama Terbentuk Budaya positif Kemana-mana Tapi elem Ini orang elem Kok ini Sisi lain Itu Tapi itu terbentuknya Lama sekali Tentang budaya Disipin Itu adalah Motivasinya Untuk Menginjari Di hukum Ditila Sama dengan Anak-anak Mengerjakan PR Yang dapat Menemukan Mengerjakan PR Itu agar Tujuannya Tidak Dihukum Saya suka Yang lalu Bang itu Bagaimana Bapak-Ibu Membangun Motivasi Agar Anak itu Dengan sadar Mengerjakan PR Karena itu Di luar Kita Di luar Pelawasan kita Ya Gitu Nah Kalau Anak-anak Rampak itu Berarti mereka Sebenarnya Sedang menghindari Permasalahan Yang mungkin Akan muncul Lebih Disenemi Lebih Di hukum Lalu Yang kedua Motivasi Yang kedua Adalah Untuk Mendapatkan Imbalang Atau Pengadang Dari orang Lain Dipuji Satu Tingkat Di atas Motivasi Yang pertama Disini Orang Berperilaku Untuk Mendapatkan Imbalang Orang Motivasi Ini akan Dertanya Apakah Saya akan Dapat Apa yang Saya Dinkan Apabila Saya Lakukannya Nah Ini Bersifat Eksternal Juga Jadi Bukan Dari Niatnya Sendiri Yang Yang Pertama Hukuman Yang Kedua Nibalan Mengenai Ini Yang Ketiga Yaitu Motivasinya Untuk Menjadi Orang Yang Mereka Ininkan Menghargai Diri Sendiri Dengan Nilai Yang Mereka Percaya Oleh Karena Itu Kita Perlu Menetapkan Nilai-nilai Yang Mereka Percaya Tadi Yang Nilai-nilai Bajukan Itu Menyajikan Keyakinan Kelas Jadi Nanti Ini Kayak Standar Perlaku Untuk Anak-anak Biar Mereka Menghargai Diri Sendirinya Sendiri Dan Mempunyai Motivasi Untuk Menjadi Anak Yang Baik Termasuk Kita Kita Dalam Dinamika Kita Di Lingkungan Kerja Ini Diterapkan Juga Bapak Ibu Bukan Anak Juga Saya Semuanya Nanti Anak-anak Kali Ini Sehingga Kita Semua Buru Murid Orang-tua Mempunyai Motivasi Intrinsip Dari Dalam Nian Dari Dalam Diri Mereka Yang Lebih Baik Baik Ini Kasus Ya Iva Kurang Menguasai Pelajaran Matematika Sehingga Pada Saat Pelajaran Tersebut Berlangsung Dia Lebih Banyak Berdiam Diri Atau Menggambar Di Buku Pelajarannya Pada Saat Guru Matematikanya Pak Seno Menanyakan Pertanyaan Iva Menanyakan pertanyaan Iva J. Ibu Dan Tidak Sengaja Menjatuhkan Tasnya Dari Kursi Serta Tiba-tiba Jadi Gagap Pada Saat Berupaya Menjawab Seluruh Kelas Tertawa Melihat Melihat Melanggu Iva Yang Bicara Tergagap Dan Terkejut Tersebut Pak Seno Pada Saat Itu Membiarkan Teman-teman Iva Menertawangan Iva Yang Tergagap Dan Mandu Luar Biasa Dan Malahan Minta Iva Untuk Maju Kedepan Dan Berdiri Di 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 Kedepan Kelas Sambil Menunjuk Indumnya Karena Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Pak Seno Kelas Semakin Kelas Memegang Ujung Indumnya Apakah Anda Setuju Dengan Tidakan Pak Seno Terhadap Iva Mengapa Jelas Tidak Setuju Karena Anak Punya Perasaan Memperanukan Menghakimi Secara Rame-rame Sepihar Tidak Boleh Yang Dua Menurut Anda Tidakan Pak Seno Terhadap Iva Adalah Sebuah Hukuman Atau Konsekuensi Mengapa Hukuman Menurut saya Hukuman Karena Disitu Tidak Ada Iva Tidak Diberi Kesempatan Oleh Pak Seno Untuk Menjelaskan Terlebih Dahun Apa Yang Membuat Dia Tidak Dapat Menjawab Atau Pertanyaan Itu Dan Pak Seno Tidak Anda Tidak Untuk Membesarkan Artinya Tidak Dada Konsumensi Besok Malu Terus Rupa Tetapi Lebih Mengendahkan Harga Diri Iva Di Depan Teman-teman Baik Pak Monggo Pak Priyan Menunjuk Bapak Ibu Buru yang lain Bapak Ibu Buru yang ditunjuk Menanggapi Mendapatnya Pak Priyan Kalau Saya setuju Dengan Yang Disampaikan Pak Priyan Tadi Karena Ya Yang Hukuman Atau Bukan Ya Karena Menjadi Sebuah Hukuman Di Saat Anak-anak Si Fatah Belum Siap Malah Menjadi Bahan Tertawangan Satu Kelas Kemudian Kita Sebagai Pendidikan Bapak Ibu Buru Tentu Sudah Tahu Kemampuan Anak Kita Satu Kelas Tentu Si A Lebih 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 Nah Kemudian Kalau Kita Seperti Buru Yang Sudah Tahu Kemampuan Siswa Dia Kurang Dibidikan Kini Kemudian Tanpa Sengaja Dia Maju Dan Mendapat Hal Yang Mempermalungan Dia Dia Sudah Tahu Tidak Bisa Matematika Buru Pasti Tahu Anak Ini Dengan Matematika Bisa Indonesia Atau Bisa Semuanya Dengan Kejadian Guru Pendidik Yang Baik Kita Bisa Membagikan Motivasi Untuk Anak Anak Kita Dengan Cara Yang Lebih Positif Sehingga Dia Punya Motivasi Dimana Kalau Dia Punya Kekurangan Ada Semangat Untuk Memperbaiki Terima Kasih Teputan Untuk Pertanyaan Perbedaan Hukuman Konsekuensi Dan Restitusi Hukuman Itu Adalah Sesuatu Yang Menyakitkan Harus Terjadi Kalau Konsekuensi Itu Sesuatu Harus Terjadi Karena Ini Kamu Maka Kamu Itu Anak Sudah Tahu Nah Hukuman Itu KW Salah Langsung Digetak Langsung Bumpuk Nah Nek Konsekuensi Itu Misalnya Kamu Tidak Menajakan PR Harus Bagaimana Tapi Itu Harus Disupakati Di Awal Terus Restitusi Restitusi Merupakan Sebuah Pilihan Ya Kau Milih BW Kau Yang 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 PR Kau Yang 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 Dikatakan Nanti Kita Sama Nih Kita Tidak Masa Tidak Tidak Dihukum Dihukum Itu bersifat Sfrontal Emosional Tapi Kalau Konsekuensi Kau Tidak 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 Ambil Tidak 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 Pakai Tidak Mengerjakan L Misalnya Kamu Nilainya Jelek Kau Remedy Lagi Konsekuensi Anak-anak Sudah Tidak Nilainya Jelek Harus Remedy Terus D Tidak 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 Nah Itu Konskuensi Sudah Diberitahukan Sejak Awal Jadi Anak-anak Sudah Tau Akibatnya Akan Perbuatannya Lalu Hukuman Itu Tidak Nyaman Dalam Jangka Panjang Karena Menyang Iti Mempermalukan Terus Konskuensi Itu Tidak Nyaman Tapi Jangka Karena Semua Anak Sudah Tahu Bahwa Kalau A Konskuensinya B Kalau C Konskuensi Anonis Selina Iya Nah A Itu Kalau Restitusi Menguatkan Kulit Untuk Jam Panjang Karena Anak Diminta Untuk Diajak Berjalan Untuk Mencari Solusi Membagikan Kemahuannya Terus Hukuman Itu Ada Korban Kalau Konskuensi Tidak Korban Karena Dia Korban Diri Seperti Loh Wih Sesu Menar Unggah Karena Diju Lelek Dia Tidak Sedau Apa Dia Takut Takut Terlambat Mereka Terlambat Mesti Berdoa Di depan Buna Maria Terlambat Dia Tetap Di Evaluasinya Tapi Dia Bukan Korban Dia Sudah Tahu Korban Restitusi Korban Dapat Ganti Korban Dapat Ganti Misalnya Minta Maaf Terus Terbaikan Hati Terus Hukuman Mure Persakiti Konsukensi Mure Dibuat Tidak Nyaman Beda Levelnya Terus Restitusi Mure Mendapatkan Penguatan Kalau Hukuman Perilaku Agresif Meningkat Kalau Penguatan Apa Konsukensi Penguatannya Sampai Terus Sistem Tidak Akan Berjalan Bilang Tidak Takut Lalu Terus Kalau Umuman Peraturannya Adalah Kamu Tidak Boleh Titik Maka Kamu Habis Ini Kamu Tidak Pasti Tidak Belajar Pasti Kamu Tidak Bisa Menjawab Lalu Kalau Umuman Mure Tata Anak Memperci Peraturan Kalau Konsekuensi Anak Akan Menghargai Nah Kalau Hukuman Murid akan Menyembunyikan Kesalahan Kalau Konsukensi Anak Belajar Tak Teraturan Kalau Restitusi Murid Atau Anak Belajar Menyembunyikan Masalah Ini Kita Di Level Mana Bapak Ibu Setelah Kita Di Level Mana Konsukensi Makanya Kita Dikonsukensi Nah Hukuman Itu Mengontrol Anak Dengan Negatif Ini Dengan Penguasaan Positif Dan Anak Memegang Negari Jadi Intinya Kita Membangkitkan Nilai Intensi Krimau Menghindari Hukuman Memhindari Emosi Dengan Nanda Suara Tinggi Gestur Tubuh Yang Mengancam Marah Itu Jadi Ketika Ada Pelambanan Anak Anak Sudah Tahu Anak 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 Tahu Bahwa Misalnya Kamu Tidak Mengerjakan Jadi Buruh Ini Menjaga Kesehatan Melang Buruh Ini Menjaga Keluar Semita Sementara Disimpin Dalam Bentuk Konsekuensi Sudah Terencana Atau Sudah Disepakati Sudah Dibahas Dan Disetujui Oleh Murid Dan Guru Jadi Bapak Ibu Nanti Akan Diminta Untuk Membentuk Kesepakatan Keyakinan Kelas Bahwa Disitu Mencantumkan Kesepakatan Kesepakatan Yang Sudah Dikisar Dengan Jadi Bapak Nanti Lama-lama Peraturan Kata-kata Sekolah Itu Tidak 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 Itu Nanti Dilepas Dibanti Dengan Aturan Dibuat Bapak Ibu Semua Termasuk Dengan Tor Nanti Itu Flipcap Putih Itu Apa Saya Buat Untuk Membuat Kesepakatan Kita Bersama Jadi Nanti Atas Sari Busiska Nek Diklas Atas Sari Dikulin Nek Jadi Nanti Di Flipcap Itu Aman Busiska Itu Ada Kesepakatan Kita Buru-buru Yang Nanti Ditepe Di Anton Tentang Tinerja Pelayanan Kita Di Sini Betul Nah Konsekuensi Sudah Terengganah Sudah Disepakati Sudah Dibahas Sudah Disetujui Dari Guru Nah Konsekuensi Konsekuensi Diberikan Berdasarkan Suatu Data Yang Umumnya Dapat Dibukur Misalnya Setelah Tiga Kali Tugas Tidak Selesaikan Sudah Dibukur Dibukur Oke Restitusi Adalah Cara Menenangkan Disiplin Positif Intinya Adalah Memperbaiki Kesalahan Dengan Kemaluan Sendiri Sehingga Mereka Tidak Malu Tidak Merasa Direndahkan Tidak Sakit Dan Bisa Membalik Rokoknya Mereka Dengan Karakter Yang Dibuah Restitusi Adalah Proses Kolaboratif Yang Mengajarkan Murid Untuk Mencari Solusi Untuk Masalah Dan Membantu Murid Berpikir Tentang Seperti Apa Yang Mereka Menginginkan Melalui Restitusi Ketika Murid Berbuat Salah Guru Akan Menanggapi Dengan Cara Yang Memungkinkan Murid Untuk Membuat Evaluasi internal Nah Murid Perlu Bertanggung jawab Atas Perilaku Yang Mereka Pilih Namun Mereka Juga Dapat Memilih Untuk Belajar Dari Pengalaman Dan Membuat Pilihan Yang Lebih Baik Dari Waktu Yang Datang Ketika Guru Yang Memecahkan Masalah Murid Tangan Kehilangan Kesempatan Untuk Mempelajari Keterampilan Yang Menanggap Untuk Hidup Mereka Jadi Ini Dunia Kecil Sekolah Ini Dunia Kecil Dimana Anak Perlu Survive Dengan Kemampuannya Sendiri Ketika Nanti Sudah Seperti Kita Masuk Alam Lian Dunia Bertahan Hidup Dan Survive Anak Bisa Mempunyai Terampilan Memecahkan Masalah Tanpa Menyakiti Orang lain Restitusi Mengertai Hubungan Tadi Seperti Yang itu Sama Joy Dan Tidak Diblurkan Ke Kelas Jadi Ini Jangan Memahukan Restitusi Adalah Taruh Arang Bukan Paksakan Restitusi Menentukan Penulian Tidak Diri Jadi Anak Itu Digali Nanti Nilai Mungkin Yang Nilai Kami Yang Itu Apa Nilainya Nah Itu Sesuai Tidak Perbuatan Itu Dengan Nilai Yang Nam Bebham Nah Kamu Ingin Jadi Orang Seperti Anak Gitu Nah Kalau Tidak Apa Nantang Bagaimana Kami Akan Diterlatingkan Ketika Nantang Dulu Kita Tidak Bingung Menciptakan Rasa Bersalah Pada Bufi Anak Dengan Bertanya Seperti Itu Kalau Guru Melihat Rasa Bersalah Jadi Ini boleh ditanyakan Ketanyaan-ketanyaan itu boleh ditanyakan Tapi ketika anak Sudah Ekspresinya berubah Dia jadi Takut Dia jadi sedih Bapak Ibu Lalu Ganti 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 Strategi Nek Bocah Nek Teges Biasa Nek Mulai Muka Muka Nek Tidak Apa Kau Berbuat Salah Semua Orang Bukan Berbuat Salah Bu Ajin Juga Bukan Berbuat Salah Gitu Nah Ini Kitai Bu Bu Dalam Restitusi Diri Mulit Belajar Untuk Bantu Biasa Dari Kejendera Untuk Memantari Orang Lain Menjadi Memantari Biasa Diri Restitusi Fokus Tanda Solusi Ini Dalam Restitusi Buri Menstabilkan Kurib Dengan Kita Tidak Fokus Pada Kesalahan Tapi Mencari Solusi Ya Tidak Mencari Yang Benar Yang Salah Tapi Mencari Solusi Itu Restitusi Dan Lima Posisi Kontrol Jadi Bapak Ibu Buri Punya Lima Posisi Kontrol Terhadap Murid Mari Kita Belajari Bisa Bapak Ibu Berlaku Sebagai Penghukum Nada Suaranya Tinggi Bahasa Tubuh Mata Melotot Jari Menunjuk Menunjuk Mengetah Mengetah Tanyakan Pada Dari Anda Bagaimana Perasaan Perasaan Murid Bila Berbicara Seperti Itu Gimana Perasaannya Takut Takut Sedih Sok Malah Anjel Nah Ini Yang Kedua Bapak Ibu Bisa Berlaku Sebagai Si Pembuat Perasa Bersalah Pada Posisi Ini Biasanya Guru Akan Bersuara Lebih Lembut Nyokit Kenau Membuat Rasa Bersalah Akan Menggunakan Keningan Yang Membuat Orang Lain Merasa Tidak Nyaman Bersalah Dan Mudah Diri Kata Kata Yang Luar Dan Lembut Biasanya Kalau Seperti Itu Murid Akan Memiliki Penilaian Diri Yang Buru Terhadap Mereka Murid Merasa Tidak Berharga Dan Mengecewakan Orang Lain Sayangnya Posisi Pada Posisi Ini Tidak Akan Menyakiti Murid Namun Akan Tetap Berupaya Melalui Persuasi Bapak Ibu Nanti Bisa Menilai Pernah Tidak Melakukan Yang Tiga Tidak Bisa Nanti Ada Lima Positif Positif Disini Berupa Hubungan Baik Yang Terjari Antara Guru Dan Murid Guru Di Posisi Teman Menggunakan Hubungan Baik Dan Untuk Memang Seseorang Mereka Akan Ayo Bantulah Bapak Ya Ya Sudah Kali ini Tidak Bapak Hati Ibu Bantu Bereskan Jadi Memosisikan Dini Sebagai Teman Hal Negatif Dari Posisi Perman Adalah Bila Salah Guru Tersebut Tidak Membantu Maka Murid Anang Kecewa Jadi Tidak Terlalu Begit Ya Tidak Bagus Hal Lain Yang Kampungan Yang Timbul Adalah Murid Hanya Bertindak Untuk Guru Terkentu Dan Tidak Untuk Guru Lainnya Bapak Ibu Posisi Yang Posisi Kontrol Yang Tepat Adalah Memantau Berarti Mengawasi Pada Saat Kita Mengawasi Kita Bertanggap Berlaku Rampang Kita Dengan Menggunakan Sanksi Kita Dapat Memisahkan Humbungan Di Bagi Kita Dengan Murid Sebagai Seseorang Menjalankan Posisi Pemantau Ini Formal Ini Kita Memposisikan Di Posisi Formal Seorang Pemantau Sampai Mengandalkan Perhitungan Canatan Data Yang Dibunakan Sebagai Bukti Atas Perilang Seseorang 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 Pemantau Pokok Ini Data Formal Ini Data Ini Peraturan Ini Ini Aman Karena Dia Tidak Peribatnya Emosi Tidak Teman Tidak Nesu Tidak Penghukum Tidak Membuat Rasa Bersalah Tidak Teman Dia Suanya Datar Bahasa Tubuh Formal Murid Memahami Konsekuensi Yang Terlalu Sejalankan Kata Telah Melanggar Salah Satu Peraturan Semorang Buru Tidak Menajukan Emosi Yang Berlihat Membuat Mata Murid Tetap Dibuat Tidak Nyaman Yaitu Dengan Laksanakan Konsekuensi Dengan Paksa Posisi Terakhir Adalah Manager Adalah Posisi Dimana Buru Berbuat Sesuatu Bersama Murid Mempersilahkan Murid Mempertanggung Jangan Menunggu Murid Agar dapat Menemukan Solusi Atas Masalahnya Seorang Manager Telah Memiliki Keterampilan Di posisi Teman Ataupun Pemantau Dengan Demikian Bisa Jadi Di waktu Waktu Tertentu Kembali Kepada Dua Posisi Tersebut Bila Diterlukan Sebenarnya Pemantau Dan Teman Itu Tidak Salah Digabungkan Tetapi Harus Posisi Manager Jadi Bisa Memolah Bisa Memolah Murid Permasalahan Bisa Memolah Angger Tidak Menghukum Menghukum Dan membuat Merasa Besalah Harus Dihir Dari Namun Bila Kita Mengimpinan Ketika Dari Manusia Terdeka Kita Perlu Mengacu Pada Restitusi Dan Menjadikan Ketika Seorang Manager Namun Terlalu Disadari Tujuan Akhir Dari Lima Posisi Kontrol Suka Bulu Adalah Pencapaian Posisi Manager Dimana Di posisi Inilah Murid Dapat Menjadi Perikai Yang Mandiri Merdeka Dan Berkanggap Atas Berlanggan Dan Sikap Yang Pada Akhirnya Dapat Menciptakan Limuan Yang Positif Nyaman Dan Amal Yang Judul Budaya Positif Pesif selamat menikmati 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 Di kelas kita akan juga melaksananya dengan anak-anak. Terima kasih untuk kebersamaannya, mari kita bersama-sama menuju kepada budaya positif sekolah. Terima kasih. 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 Terima kasih.